Seluruh prajurit tegang menunggu jawaban raja mereka Senjata pedang dan tombak sudah mereka pegang dengan erat bersiap kalau-kalau ada hal yang tidak diinginkan Keringat yang berbau kemenyan keluar dari pori-pori prajurit raja din, yakni raja ismoyo Suasana tegang masih sangat terasa Saking tegangnya ada prajurit yang terkencing-kencing di celana Tuan Wali, buat apakah korek tersebut kalau hamba boleh tahu? Tanya raja ismoyo Buat menyalahkan ini dan membuat ini Jawab Wali Paidi sambil menunjukkan rokok dan kopinya Hanya untuk itu? Tanya raja ismoyo yang heran Iya, hanya untuk ini Jawab Wali Paidi singkat Raja ismoyo membatin dalam hati Wali ini aneh Masa hanya gara-gara pingin merokok dan ngopi saja Dia telah menghancurkan kerajaanku Dasar Wali Semprul Eits, namaku Paidi, bukan Wali Semprul Sahut Wali Paidi Ah, maaf Tuan Ternyata Tuan bisa membaca si hati hamba Raja ismoyo mulai takut dan heran Terus? Gimana? Sampaian punya korek apa tidak? Tanya Wali Paidi lagi Kalau hanya untuk menyalahkan itu Pakai ini aja Tuan Jawab Raja ismoyo sambil menjelurkan jari telunjuknya Yang tiba-tiba bisa mengeluarkan api Masya Allah Kalian kan memang terbuat dari api Maaf, aku baru ingat Jawab Wali Paidi sambil cengengesan Wali Paidi mendekati Raja ismoyo Mengeluarkan sebatang rokok Jisam surefilnya Dan mulai menghisap rokoknya Hu Allah Hu Allah Begitulah yang terdengar ketika Wali Paidi merokok Selanjutnya Raja ismoyo memanggil panglimanya Dan berkata kepadanya Buatkan kopi buat Tuan Wali ini Perintah Raja ismoyo sambil mengambil kopi dari Wali Paidi Dan menyerahkan kepada panglimanya Jangan manis-manis ya Wali Paidi berpesan Kerajaan Raja ismoyo ini terkenal angker Dan ditakuti bangsa jin dan manusia Sekarang berubah bagaikan warung kopi pinggir jalan gara-gara Wali Paidi Sampaian tidak merokok? Tanya Wali Paidi Tidak Jawab Sang Raja Apakah sampaian jin Muhammadiyah? Tanya Wali Paidi lagi Saya tidak mengerti maksud Tuan Jawab Raja ismoyo yang heran Maaf Agama sampaian apa? Tanya Wali Paidi Saya tidak beragama Jawab Raja ismoyo Oh begitu Gumam Wali Paidi Keduanya pun lalu terdiam agak lama Maaf Tuan Wirit apa yang Tuan baca Sehingga Tuan tidak bisa dikalahkan oleh para prajudit saya Tanya Raja ismoyo yang penasaran Hezib dan solawat Jawab Wali Paidi Maukah Tuan mengajarkan kepada saya? Pinta Raja ismoyo Ya boleh Tapi sampaian harus masuk Islam dulu Jawab Wali Paidi Lalu Raja ismoyo memanggil panglimanya Memerintahkan kepadanya untuk mengumpulkan seluruh rakyat dan semua prajuditnya Dalam sekejap Balai agung istana ramai dipenuhi prajudit dan rakyat Bahkan sampai melubur keluar istana Selanjutnya Raja ismoyo bersimpuh di kaki Wali Paidi yang diikuti oleh seluruh rakyatnya Kami dengan sukarela siap masuk Islam Mengikuti agama Tuan Kata Raja ismoyo kepada Wali Paidi Baiklah Ikuti apa yang aku ucapkan Kata Wali Paidi Dengan suara yang sangat berwibawa Wali Paidi mengucapkan dua kalimat syahadat Yang diikuti seluruh bangsa jin kerajaan Raja Ismoyo Ucapan syahadat para bangsa jin ini menggema ke seluruh gunung Arjuna Bahkan seluruh hewan di gunung Arjuna berhenti sejenak Tidak ada yang bersuara Mendengarkan ucapan syahadat ini Setelah mengucapkan dua kalimat syahadat Wali Paidi mengajarkan pada mereka apa itu Islam Dan menyebarkan arti iman secara singkat Selanjutnya Wali Paidi tinggal di istana Raja ismoyo Guna mengajari mereka cara sholat Cara bersikir dan lain sebagainya Setelah beberapa minggu tinggal di istana Wali Paidi akhirnya mohon pamit kepada Raja Ismoyo Kami masih butuh pencerahan dari Tuhan Sudilah kiranya Tuhan tetap disini beberapa hari lagi Pintar Raja Ismoyo kepada Wali Paidi Jangan khawatir Kelak aku akan datang lagi kemari Kata Wali Paidi Dan dengan tersenyum Wali Paidi mendekati Raja Ismoyo Dan memegang dada Raja Ismoyo Sambil berkata Ajaklah hatimu untuk zikir terus menerus Ucapkanlah Allah Allah secara berkesinambungan Dalam keadaan apapun Teruslah berzikir Dan berusahalah selalu dalam keadaan punya utuk Andai Allah mencabut nyawamu Kamu dalam keadaan suci Terima kasih Tuhan Pesan Tuhan akan kami laksanakan Jawab Raja Ismoyo dengan ta'zim Kalau hatimu sudah berzikir Maka Allah sendiri yang akan membimbingmu Kata Wali Paidi Apakah kami akan menjadi wali Kalau hati kami sudah bisa berzikir sendiri Tanya Raja Ismoyo Hahaha Jangan sekali-kali punya niat Pengen menjadi wali Karena keinginan itu termasuk nafsu Berzikirlah karena Allah Jangan ada niatan yang lain Jelas Wali Paidi Setelah menghisap rokoknya Wali Paidi berkata lagi Allah menjadikan manusia pemimpin di muka bumi ini Dan mengangkat para walinya dari kalangan manusia Jelas Wali Paidi lagi Oh begitu Kalau Allah menghendaki begitu Kami sangat ridho dengan keputusan Allah tersebut Jawab Raja Ismoyo manggut-manggut Kalau boleh tahu Tuhan ini wali yang bagaimana Tanya Raja Ismoyo selanjutnya Hmm Aku adalah wali abdal Wali pengganti Kalau istilah dalam sepak bola Sebagai pemain cadangan Wali tingkat rendah Aku dulu hanya seorang abdi Seorang kiai Tugasku hanya menyiapkan rokok dan kopi Setelah kiai saya meninggal Akulah yang dipilih Allah sebagai gantinya Terang Wali Paidi Jadi wali itu jumlahnya tetap sama Dari dulu sampai sekarang Tanya Raja Ismoyo dengan bersemangat Iya Jumlahnya wali di seluruh dunia tetap sama Karena setiap yang meninggal Pasti ada gantinya Biarpun kamu tidak ada hak untuk menjadi wali Kamu harus tetap semangat Karena di mata Allah Derajat seseorang itu dilihat dari ketakwaannya Wali itu hanya titel yang diberikan Allah Buat para wakil-wakilnya di muka bumi Guna untuk mengatur dan menata manusia Dan wali dipilih dari para hamba yang dikehendakinya Bukan karena ibadahnya Bukan karena zikirnya Tetapi karena kehendak Allah Jadi salah besar kalau ada orang yang pingin atau mempunyai cita-cita menjadi wali Jawab Wali Paidi Terima kasih Tuhan Mudah-mudahan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami menjadi ilmu yang bermanfaat Ucap Raja Ismoyo Dan akhirnya wali Paidi pamit dan meninggalkan Gunung Arjuna diiringi Raja Ismoyo dan seluruh rakyatnya Setelah wali Paidi sudah tidak tampah Raja Ismoyo dengan suara yang langtang berkata kepada rakyatnya Rakyatku semuanya Nanti ataupun kapanpun Kalau ada orang yang ke Gunung Arjuna ini berbekala rokok dan kopi Jangan sampai diganggu Jagalah mereka sampai mereka meninggalkan Gunung Arjuna ini Demi menghormati guru kita Wali Paidi Titah Paduka akan kami laksanakan Jawab mereka serempak Titah Paduka